untuk menjadikan semua perbuatan kita menjadi amal soleh, maka diantaranya Allah memberi petunjuk kepada Nabi-Nya, kerjakan semua perbuatan itu karena Allah. Nah, kalau amal soleh dikerjakan, soleh dia. Tinggal cari kalimat iman setelahnya amal soleh. Puasa, iman dulu. Al-Baqarah 183. Setelah amanu, puasa. Menepati janji. Ya ayuhal ladhina amanu, awfu bil'okud. Bersikap baik, jangan saling mencelak. Ya ayuhal ladhina amanu, layasraqo minko. Tahan baik-baik. Kalau pekerjaan itu untuk mengerjakan amal soleh, maka dia akan disebut oleh Allah, akan berubah punya nilai pahala. Ketika punya nilai pahala itulah dia disebut dengan hasanah namanya. Amal soleh dikerjakan, melahirkan pahala. Ketika melahirkan pahala, maka amal ini berubah nama dalam Al-Quran disebut dengan hasanah. Ustaz bagaimana kalau istri saya namanya hasanah, apakah otomatis ada pahalanya? Kalau dia tidak mengerjakan ini, maka tidak berubah ini. Dalilnya, Al-Quran surah ke-6 ayat 160. Awas ini harus kita pahami dulu, karena akan mengantarkan pada bahasan utama kita. Perhatikan baik-baik. Berapa poin hasanahnya, Ustaz? Standar yang pertama, setiap yang mengerjakan satu perbuatan, sifatnya berubah jadi amal soleh, maka dia mendapatkan 10 nilai di sisi Allah. Nilainya 10. 10. 10 ini yang dibawa sampai ke akhirat. Tahan. Jangan antum hitung 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10. Jarak 1 ke 2 bisa 500 tahun. Jadi semua perbuatan kita, kalau dikerjakan benar menjadi amal soleh, maka dia berubah nama jadi apa? Hasanah. Poinnya berapa? 10. Dan hasanah inilah yang dibawa ke akhirat. Kalau perbuatannya tidak ikut, barang-barangnya tidak ikut. Ini ada minuman nih. Saya mau minum misalnya. Minum itu kan perbuatan. Amal. Begitu saya minum, dan minumannya misalnya, saat saya minum menjadi amal soleh, maka minuman saya akan punya poin. Poinnya 10. Minumnya tidak ikut. Airnya keluar lagi. Gelasnya pun tidak ikut ke alam kubur. Jangan berharap misalnya, Ustaz, tapi kan saya ingin gelas. Ini spesial. Akhir TV. Ingin jadi saksi di alam kubur. Atau handphonenya. Tolong kuburkan dengan handphonenya. Kalau Ustaz kangen, biskol saja. Saya tidak bisa. Tinggalkan di luar. Perbuat saja jadi nilai. Begitu ini dikerjakan dengan amal soleh, maka dapat poin. Hasanah 10 kebaikan. Makanya selalu kita katakan, yang hasanah ini akan muncul di akhirat, dibawa sampai pulang. Ini tidak ada. Makanya Anda katakan, berdoa supaya dunia, semua perbuatan jadi hasanah, dan di akhirat mendapatkan hasanah itu sebagai bekal ke surga. Maka Anda punya doa spesial, yang bahkan kita sudah hafal, walaupun tak tahu berapa ayatnya. Rabbana atina hasanah. Tidak cukup dengan dunia, akhirat dibawa. Wafil akhirati sana. Jadi kalau sudah hasanah banyak, mereka sudah hilang. Sudah. Wa kina azaban na'ar. Doa apa namanya? Wah, cuma Anda yang tahu. Sapu jagad. Orang Arab gak tahu. Silahkan main ke Mekah, tanyakan. Atna arif. Sapu jagad? Sapu jagad? Men huwa sapu jagad? Sama kita. Kita itu luar biasa. Ada doa sapu jagad, doa sapu gak ada jagadnya, ada juga gak ada sapunya. Itu Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Saya mau Anda paham dulu. Jadi dapatkan hasanah ini, poinnya 10. Bagaimana cara mendapatkan hasanah ini, maka salah satunya, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Niatkan semua perbuatan, karena Allah, karena itulah Nabi mengajarkan, semua perbuatan kita dari bangun tidur, sampai dengan tidur lagi, ada petunjuk untuk menjadikan semua perbuatan itu karena Allah. Bagaimana petunjuknya? Doa. Satu. Tahan. Saya ingin pastikan dulu sebentar, kita sampai jam berapa? Jam 12, Masya Allah. Ya silahkan, silahkan. Gak apa, silahkan sampai jam 12, saya setengah 10 pulang. Saya langsung pulang lagi ke Jakarta ya. Baik, lihat sini. Tahan, saya untuk petakan dulu, berapa lama saya bisa mengukur untuk menyampaikan. Perhatikan baik-baik, fokus, teman-teman, untuk menjadikan semua perbuatan kita menjadi amal soleh, maka diantaranya, Allah memberi petunjuk kepada Nabi-Nya, kerjakan semua perbuatan itu karena Allah. Untuk mengerjakan sesuatu karena Allah, bagaimana caranya? Maka dirumuskan lewat doa. Di doa itu asalnya bukan cuma kalimat-kalimat meminta kepada Allah, supaya dimulahkan. Bukan. Semua isi doa itu, itu punya dua hal, dua fungsi. satu memberikan petunjuk bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Yang kedua, menjadikan semua apa yang kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah. Contoh, ini contoh ini. Silahkan Anda cari di kitab manapun, di keyakinan manapun, Anda hanya akan temukan di dalam Islam, semua perbuatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, akan bersanding dengan doa. Silahkan cek. Bangun tidur ada doanya? Makan ada doanya? Minum ada doanya? Berpakaian ada doanya? Masuk toilet pun, itu ada doanya. Masuk masjid ada doanya. Kaki keluar dengan masuk, beda. Silahkan. Cuma urusan toilet ada doanya. Karena Allah menginginkan tidak boleh ada setiap detik pun, tidak mengandung pahala dalam kehidupan kita. Jadi kalau tidak jadi amal soleh, satu detik tidak jadi amal soleh, Tuhan itu merugi. Turun langsung surahnya, walaas. Demi modal waktu yang saya berikan pada kalian, sehari 24 jam. Semua manusia yang beraktifitas, berpotensi rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak menggunakan aktivitas itu dengan iman dan mengerjakan amal soleh. Karena Allah. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya berikan contoh. Fokus. Doa bangun tidur, apa doanya? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Baik. Mas. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Saya tahu. Alhamdulillah, Tahu dari mana? Belajar. Baik. Ada lagi yang lain? Boleh angkat tangan? Riwayat Ibn Abbas. Di mana? Tidak, saya tidak pernah katakan itu. Ibn Abbas itu bukan yang itu. Ibn Abbas ditemukan di hadis-hadis Abu Daud. Nomor hadis 1369. Tapi tidak sampai doa. Doanya ditemukan di Al-Bukhari. Nomor hadis 181. Riwayatnya, Jundu bin Juna ada dikenal dengan Al-Bifari. Ngarangan, Tuhan. Jangan ngarang. Mengarang cuma ada di pelajaran Bahasa Indonesia. Dilihat sini. Perhatikan. Doanya ada di Al-Bukhari. Nomor hadis 181. Riwayat Jundu bin Juna ada. Dikenal dengan Abu Daud al-Gifari. Kalau Ibn Abbas tadi, itu yang bagian cara bangun tidurnya. Ada di Abu Daud nomor hadis 1369. Kata beliau, Bila makna, Adalah kebiasaan Nabi SAW, jika bangun dari tidurnya, Fajalasa tidak langsung berdiri, duduk dulu. Di sunnah nih, kalau dikerjakan ada pahala. Kemudian beliau menghapus bekas ngantuk dengan tangannya. Supaya sadar dulu. Jadi kalau mau baca doa, jangan bangun tidur, langsung baca. Sadar dulu. Jangan-jangan Antum baca dalam keadaan belum sadar. Bagaimana bisa menghayati doanya, kalau Antum gak sadar dengan apa yang diucapkan. Sadar dulu. Kuat dengan sadar. Setelah sadar itu, kemudian pendahuluannya, Faqara khawatim surah Ali Amran. Beliau membaca 11 ayat terakhir di surah Ali Amran. Yang inna fi khalkis samawati wal'ar, sampai ayat 200. Setelah itu, Pergilah kemudian beliau ke tempat tertutup untuk berwudu. Saat mau pergi itulah kemudian, setelah baca tadi, di Al-Bukhari disebutkan baru membaca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amacana wa ilaihin nusyur. Ada yang meriwayatkan sebelum baca surah tadi, baca doa dulu, ada yang surah dulu baru kemudian doa. Tapi sepakat bangun tidur ada doanya. Awas hati-hati nih. Penting pertanyaan saya, apa fungsi doa itu? Awas. Ini sebelum dihapus nih. Sebelum dihapus. Yang jadi masalah itu, yang gak pengen saya hapus, dihapus tuh. Semoga Allah ampun ini dosanya. Al-Arb. Mampir ke alam kubur. Jangan diulangi ya. Baik. Lihat sini. Ini contoh dulu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amacana wa ilaihin nusyur. Begitu antum berdoa, langsung dituliskan 10 kebaikan. Nih. Jadi poin untuk keakhiran. Tapi doa itu, bukan sekedar bacaan yang melahirkan pahala. Bukan cuma itu. Tapi petunjuk bagaimana kita mengawali aktivitas yang akan kita kerjakan. Misal, ada doa bangun tidur. Saat bangun anda baca. Seakan-akan anda bermohon kepada Allah, Ya Allah tunjukkan pada saya, bagaimana saya beraktifitas di hari ini, supaya semua aktivitas saya melahirkan pahala. Maka dikatakan lewat petunjuk Nabi, Eh, puji dulu Allah. Mudah bagi Allah mewafatkan kamu saat tidur. Tapi kamu diberi kesempatan kembali untuk beraktifitas. Ajal kamu belum datang. Maka anda katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kalau maknya dibuang, ba'da amatana, maka wafat kiamat. Tapi ketika ada maknya, sementara ditahan. Setelah itu diberikan, dikembalikan hidup. Tapi yang paling menarik, lihat baik-baik. Wa ilayhin nushur. Nashara yanshuru nushuran. Intashara yantashiru intisharan. Itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab, kecuali berpencar, beraktifitas, untuk mencari bekal pulang. Jadi kalau anda orang Semarang, anda pergi ke Jakarta, ke Surabaya, dan seterusnya, untuk mencari bekal. Dan balik lagi ke Semarang, maka perpencarannya disebut dengan intishar. Pencarian bekalnya sampai pulang disebut dengan nushur. Seakan-akan anda katakan kepada Allah, Ya Allah, terima kasih hari ini, saya diberi kesempatan hidup. Padahal bisa engkau wafatkan saya saat tadi tidur, Ya Allah, tapi saya diberi kesempatan hidup. Saya mohon Ya Allah, bimbing saya, supaya hari ini bisa mencari bekal untuk pulang. Kalaupun saya wafat hari ini, sudah siap bekal saya untuk pulang. Itu maksudnya. Makanya kalau ada orang-orang hidup lagi, baca doa tadi, maka sebetulnya sudah menyiapkan agenda yang terbaik, dibandingkan hari sebelumnya. Jadi kalau antum kemarin gak jamaah, sekarang siapkan. Mumpung hidup, besok belum tentu. Siapkan. Asar dimana, mahlib dimana, isyak dimana, kemarin gak baca Quran, sekarang siapkan. Berapa ayat yang antum akan bacakan? Antum mesti paham, malam ini mau tahajud apa enggak? Berapa rokat antum mau kenaikan? Besok mau infak dimana? Mau jamaah dimana? Siapkan. Begitu antum diberi kesempatan hidup, maka bukan cuma kata-kata yang didendangkan. Bukan cuma kalimat yang disampaikan, buktikan lewat pembuktian amalan antum. Itu yang disebut dengan petunjuk. Ini, poinnya ini. Begitu semua pekerjaan dikerjakan dengan petunjuk doa tadi, maka semua punya nilai.